Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita kali ini, yaitu rangkaian kolektor feedback dengan melibatkan atau memasukkan nilai RO-nya. Jadi nilai RO-nya kita masukkan. Entah itu 50 kg atau 40 kg, tetap kita masukkan nilai RO-nya. Untuk yang pertama tadi, kita tidak memasukkan nilai RO. Sekarang kita masukkan nilai RO. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa persamaan. Yang pasti pertama akan kita cari adalah ZI atau impedansi input-nya. Effect of RO, ZI yang pertama, a complete analysis without applying approximation result in. Jadi, analisis yang lengkap tanpa menggunakan penaksiran-penaksiran atau estimasi akan menghasilkan persamaan 5.54 ini. Panjang sekali. Yaitu ZI sama dengan 1 plus RC paralel RO per RF. Per 1 per beta RE plus 1 per RF plus RC paralel RO per beta RE RF. Plus RC paralel RO per RF kali RE kecil. Jadi, sangat panjang sekali. Tetapi di sini, ini bisa kita gunakan penyederhanaan dengan beberapa kondisi. Dengan beberapa kondisi, sehingga nanti akan menjadi lebih simple persamaan ZI-nya atau impedansi input-nya. Yang pertama, kita applying the condition RO lebih besar sama dengan 10 kali RC. Jadi, kita gunakan kondisi yaitu RO lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Yang pertama, kita asumsikan RO-nya lebih besar 10 kali RC. Maka, dihasilkan ZI sama dengan 1 plus RC per RF per 1 per beta RE plus 1 per RF plus RC per RF kali RE kecil. Oke, intinya di sini adalah, karena nilai RO-nya jauh lebih besar dari 10 kali RC, atau nilai RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC, Maka, nilai-nilai RC yang dipararel dengan RO ini, 1, 2, 3, jadi di situ ada 3 RC yang dipararel dengan RO di persamaan 5.54 itu. Di persamaan 5.54 yang ada di sini. Jadi, nilai RO-nya kita hilangkan, karena nilai RO-nya 10 kali lebih besar dari RC. Lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Maka, nilai RO-nya kita hilangkan. Jadi, tinggal RC-nya saja di sini. Nah, ini tinggal RC. Di sini tinggal RC. Begitu juga di sini juga tinggal RC. Nah, seperti konsep yang, apa itu namanya, paralel kemarin, nilai yang besar, ya nilai yang besar, dalam hal ini RO, RO-nya kita hilangkan. Tinggal nilai yang kecil saja, yaitu RC. Konsep dipararel ya, dipararel. Selanjutnya, apa yang kita lakukan di sini? Sehingga, persamaan yang ada di sebelah kiri ini, menjadi ini. Nah, 1 plus RC per RF jadi RE kali 1 plus RC per RF. Nah, kalau saya lihat di sini, semuanya dikali dengan RE. Semuanya dikali dengan RE. Karena di penyebutnya, ini banyak RE di sini. Di sini ada RE, di sini ada RE, di sini ada RE. Coba kita hilangkan dengan cara mengalikannya dengan RE. Nah, ini kita kalikan dengan RE yang pembilang, kali dengan RE, yang penyebut juga dikali dengan RE di sini. Nah, semuanya dikali dengan RE. Yang atas, pembilangnya tetap ya, tinggal menambahkan RE saja, jadinya seperti ini. RE dikali 1 plus RC per RF, enggak ada modifikasi yang pembilang. Yang penyebut, coba kita lihat. Jika semuanya ini dikali dengan RE, di sini yang penyebutnya dikali dengan RE, maka 1 per beta RE, RE-nya ini akan hilang. Nah, 1 per RF, enggak ada RE-nya, maka di sini akan ketambahan RE nanti. Nah, di sini ada ketambahan RE. Terus RC per beta RE, RF ini RE-nya hilang, plus RC per RF kali RE, RE-nya hilang. Karena dikali dengan RE. Nah, kalau kita simplifikasi, kita sederhanakan. Yang atas ini tetap, yang bawah, 1 per beta tetap di sini ya, 1 per beta. Plus 1 per RF. Nah, di sini, 1 per RF ini sudah menjadi RE per RF ya. Nah, maka bisa kita, di sini karena di sini mengandung RF, di sini ada RF, di sini ada RF. Maka, 1 per RF-nya bisa kita keluarkan di sini. Karena kan 3 ini, mulai sini sampai sini, semuanya mengandung 1 per RF. Maka, 1 per RF-nya akan dikeluarkan dan menjadi seperti ini. Nah, 1 per beta-nya tetap, ini punyanya yang paling kiri di sini. 1 per beta, plus 1 per RF, kali RE, merupakan representasi dari ini RE. Terus, plus RC per beta. Nah, karena RE-nya sudah hilang, tinggal RC per beta saja. RF-nya yang bawah ini, akan di sini ya, ada di sini. Karena sudah dikasih kurung besar di sini ya. 1 per RF, dikali RC per beta, hasilnya akan sama dengan ini. Oke, yang terakhir, RC per RF, karena per RF-nya sudah dikeluarkan, maka tinggal RC saja. Nah, akhirnya jadi persamaan seperti ini, penyederhanaannya. Oke, hasil yang kita dapatkan dari slide ini adalah, seperti yang ada di bawah, paling kanan ini ya, ini yang kita dapatkan. Oke, sebentar. Selanjutnya, selanjutnya, akan kita lanjutkan penyederhanaan dari persamaan ini ya, dengan berangkat dari hasil yang ada, atau yang kita dapatkan di sini. Berangkat dari sini. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Untuk menyederhanakan ZI. Sebenarnya, Anda pakai ini juga tidak ada masalah, tetapi kita di sini berusaha untuk menyederhanakan, biar lebih simple persamaannya. Dan tidak terlalu banyak angka-angka yang Anda masukkan. Oke, kita berangkatnya dari yang di sini ya, yang sudah kita dapatkan barusan. Dari sini, berangkatnya dari sini. Terus, applying RC jauh lebih besar dari RE. Ini bisa masuk akal ya, karena nilai RC, ordenya kilo, ini ordenya beberapa puluh ohm saja. Terus, RC per beta. Kenapa RC per beta? Coba kita lihat di sini. Nilai RC kan biasanya di bawah 10 kilo. Anggap saja di sini 6,8 kilo ya. 6,8 kilo ohm. Beta, anggap saja 100. Kalau kita punya RC sebesar 6,8 kilo, dan beta per nilai 100, maka RC per beta ini akan menghasilkan nilai yang kecil. Yaitu di sini 68 ohm saja. Cuma puluhan saja. Jadi kan kecil. Bisa kita eliminasi, bisa kita hilangkan. Oke, yang pertama dulu, kita menggunakan kondisi RC nilainya jauh lebih besar dari RE. Jadi, berangkat dari sini bisa kita hilangkan. Yang pertama dulu ini, RC kita asumsikan jauh lebih besar dari RE. Maka di sini, yang penyebut di sini, karena di sini hubungan RC dan RE secara langsung tidak. Di sini malah perkalian ya, malah memperbesar nilai RC dan RE-nya. Hasil perkaliannya. Di sini cuma penjumlahan saja. Penjumlahan saja. Yang mana penambahan nilai RE tidak akan begitu signifikan. Berbeda dengan perkalian. Di sini RE kalau dimasukkan di sini menjadi RC kali RE. Maka nilainya akan besar. Oke, sementara kita lihat dulu. Di sini, RC jauh lebih besar dari RE. Maka penjumlahan RC terhadap RE di sini nilainya tidak begitu signifikan. Karena beberapa puluh ohm saja. Maka RE di sini bisa kita coret. Karena nilainya kecil. Begitu juga RC per RB. Nilainya hanya beberapa puluh ohm saja. Tidak sampai 100 ohm tidak sampai. Apalagi kalau betanya lebih besar. Sampai 120 atau 150. Bahkan ada yang 200. Maka RC per beta ini tidak begitu signifikan. Sehingga bisa kita coret di sini. Nah, jadi yang ada di dalam kurung ini tinggal RC saja. Dan kalau saya gabungkan dengan di sini per RF. Maka menjadi RC per RF. Sebagaimana yang ada di bawah ini. 1 per beta tetap. 1 per beta ini. Plus RC per RF. Nah, RC per RF di sini. Oke. Begitu juga nanti dengan alasan seperti itu ya. Apalagi ini dibagi dengan RF. Tambah kecil lagi nilainya. RE dan beta RC. RE plus RC per beta ini. Malah kecil lagi. Makanya kurang begitu signifikan. Sehingga bisa kita eliminasi atau kita hilangkan. Nilai RE dan RC per beta ini. Kan persamaannya menjadi lebih simpel. Seperti ini nanti jadinya. Nah, dia terus sama dengan RE kali RF plus RC per RF per RF plus beta RC per beta RF. Nah, RF-nya dicoret ini. Nah, ini bagaimana caranya dari persamaan ini menjadi seperti ini? Oke. Yang mau kita bahas. Kita bahas ini ya. Bagaimana persamaan ini menjadi seperti ini? Oke. Kita kasih di sini. Nah. Coba kita lihat di situ. Coba kita lihat di bagian yang atasnya. Oke. Satu ini. Coba diingat-ingat lagi. Satu ini kan bisa saya ubah untuk menyamakan penyebutnya. Yaitu menjadi RF per RF kan ya. Berarti RF per RF plus RC per RF. Nah. Jadi dari RE, buka kurung besar, satu itu menjadi ini ya, RF per RF ya. Nah, saya tulis di sini biar jelas. RF per RF plus RC per RF. Nah, yang pembilangnya sudah ketemu. Terus penyebutnya ini. Coba penyebutnya diapakan itu? RF plus beta RC. Nah, ini kan juga sama. Penyebutnya kan beta RF kan ya. Ini beta RF. Kalau kita lihat ini, untuk satu per beta ini penyebutnya kan beta. Plus RC per RF. Penyebutnya kan RF. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, agar menjadi satu, maka yang RF, yang satu per beta ini kita kalikan RF. Yang RC ini kita kalikan beta. Jadi, jadinya seperti ini. Aslinya ya, aslinya penampakannya seperti ini. Mohon maaf, sebentar. Berarti RF plus beta RC per beta RF. Nah, ini yang RF ini kita kalikan satu yang ada di sini. Yang beta ini kita kalikan RC yang ada di sini. Dan penyebutnya ini langsung kita gabungkan antara beta dan RF. Jadinya seperti ini. RF plus beta RC per beta RF. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini semua. Yang atas dan yang bawah ini adalah hasil dari penyamaan. Persamaan, jadi kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Biar lebih mudah nanti untuk menyederhanakannya. Ini saya rasa yang penyebut ini, yang bawah ini. Saya rasa sudah Anda dapatkan pada SMA ya, saat SMA. Begitu juga yang atas ini. Oke, sehingga persamaan ini bisa menjadi sama seperti yang ada di sini. Yaitu RE buka kurung RF plus RC per RF. Karena penyebutnya ini sama-sama RF-nya. Per. Yang bawah ini sama persis, yaitu RF plus beta RC per beta RF. Sudah. Nah, ini kan RF-nya saling menghilangkan. Kok bisa ini? Kok tiba-tiba saling menghilangkan? Yang penyebut yang ada di bawah ini semua. Ini kan sama dengan ini ya. Kalau kita sama dengan dia, diubah antara penyebut dan pembilangnya. Di balik, mohon maaf. Di balik antara penyebut dan pembilangnya. Jadi, persamaan ini yang kita dapatkan sekarang ini kan sama dengan RE dalam kurung RF plus RC per RF. Panjangan ini. Nah, yang bawah semua ini itu sama dengan yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang ini jadi penyebut. Nah, beta RF per RF plus beta RC. Jadi, seperti ini. Sama dengan ini. Kan di sini ada RF. Di kali ini ya. Di sini ada RF. Saya coret. Nah, jadi seperti itu. Jadinya, jadinya kalau kita satukan, kita satukan, ini dari pelajaran SMA ya, atau SMK. Sebenarnya, Anda saya yakin sudah menguasai semua. Jadi, penyebut yang ada di sini semua, itu dibalik antara yang penyebut ini dan pembilangnya yang ini. Yang penyebut jadi pembilang di sini, yang pembilang ini jadi penyebut. Maka, RF-nya sama-sama dicoret, hilang. Begitu juga ini. Kalau ini dilangsungkan ya, coret, coret, gitu aja. Nah, ini beta-nya masih ada. RE-nya juga masih ada. Kita jadikan satu, menjadi beta RE. Nah, beta RE. Dikali dengan RF plus RC. Nah, ini yang atas pembilangnya. yang penyebutnya per RF plus beta RC. Oke, selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita coba ini, yang pembilang RF per RC, ini ada RF plus beta RC. itu coba kita kalikan baik pembilang ataupun penyebut, ya. Biasanya seperti ini. Oke. Nah, ada garis lurus gini. Ini dikalikan satu per beta kali RF RF plus RC. Gini ya. Nah, tujuannya apa? Biar ini hilang, biar betanya juga hilang. Nah, karena ini sudah terlanjur dikalikan ini, yang bawah juga harus sama, nggak boleh. Nggak boleh beda, harus sama persis. Kali satu per beta kali RF plus RC. Nah, semoga saja kelihatan ini. Kalau nggak, saya ganti aja warnanya. Inilah. Oke. Ini beta RF plus RC. Nah, ini ya. Ini beta. Oke. Dari yang atas dulu, pembilang dulu. Ini ada beta, seper beta ini ya. Nah, di sini juga ada beta, kita coret. Sama-sama kita coret. Ini coret, ini coret. Oke, selanjutnya ada RF plus RC. Di sini ada RF per RC, kita coret. Begitu juga yang ini kita coret. Jadi tinggal RE saja ini. RE saja. Terus yang penyebutnya. Oke, selanjutnya, di bagian penyebutnya ini, di bagian penyebutnya, yang RF plus beta RC ini ya. dikali dengan 1 per beta kali RF plus RC. Nah, ini kan penjumlahan ya, penjumlahan. Jadi, bisa kita tulis untuk yang ini, untuk yang penyebutnya ini. Nah, mulai yang atas, kita tulis, yang atas ini tinggal RE saja. RE saja. oke, per, ini agak panjang, RF per beta kali RF plus RC. Kita tulis. RF per beta kali RF plus RC. ditambah, ini besar ya, ditambahnya, karena tambah ini sama dengan tambah yang ada di sini. Ditambah beta RC kali 1 per beta RF plus RC. Nah, betanya ini sama-sama hilangnya. Jadi, saya tulis dulu ya, nanti kita coret, biar lebih jelas. Beta RC per beta kali RF plus RC. Nah, ini kehalangan. Oke, betanya hilang. Nah, jadi seperti itu. Betanya hilang. Jadi, hasilnya itu sama dengan, saya kasih garis ke atas, sini. betanya boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini, tidak ada masalah. Sama saja ya, 1 per beta kali RF per RF plus RC atau RF per beta kali RF plus RC. Nah, ditulis seperti ini, tidak ada masalah, atau yang bawah ini, tidak ada masalah. Oke, sudah kita dapatkan untuk hasil sementaranya seperti ini. selanjutnya, but since RF typically jauh lebih besar dari RC, tetapi karena nilai RF ini biasanya ya, umumnya jauh lebih besar dari RC, sudah pasti ini ratusan kilo ohm biasanya. Biasanya ya, ratusan kilo ohm seperti RB biasanya. Selanjutnya, RC ini di bawah 10 kilo ohm biasanya. Nah, dan RF plus RC itu ekivalen dengan RF. Nah, karena nilai RF-nya kecil, beberapa kilo ohm dan RF-nya ratusan kilo ohm, maka RF plus RC ini ekivalen dengan RF saja. Jadi nilai RC-nya tidak ngefek. Nah, bisa kita coret. Dan, dan RF per RF plus RC sama dengan 1. Karena nilai RF tadi kan besar sekali ya. Nah, sehingga nilai RF plus RC ini ekivalen dengan RF. Nah, maka RF per RF hasilnya 1. Jadi, jadi, yang ada di sini RF per RF plus RC ini bisa kita ganti dengan 1. Yang ada di dalam kurung ini bisa kita ganti dengan 1. Ini sama dengan 1. Jadi, akhirnya persamaan yang ini menjadi seperti yang ada di kotak bawah ini, ZI-nya. ZI-nya ekivalen dengan RE, pembilangnya RE tetap di sini RE, per 1 per beta saja di sini. 1 per beta. Untuk RF per RF plus RC ini sama dengan 1. Jadi, tidak usah saya tulis. cukup 1 per beta saja. Plus, yang sebelah kanan ini tetap RC per RC plus RF. Ini tetap. Oke. Atau di sini ada tulisannya RO jauh lebih besar dari RC dan RF lebih besar atau di sini dituliskan jauh lebih besar dari RC. Ada dua di sini ya. Nah, jauh. RF jauh lebih besar dari RC. Oke. ini untuk ZI-nya sama seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi, untuk ZI antara hasil akhir ya. Kita bicara hasil akhir di sini. Setelah penyederhanaan-penyederhanaan dengan beberapa kriteria, ternyata nilai-nilai ZI yang melibatkan RO dengan nilai ZI yang tidak melibatkan RO itu rumusnya sama. Nah, ini rumus persamaan 5.55 yang sudah kita bahas tadi pada video sebelumnya itu persamaan 5.50. Nah, ini sama. Silahkan di-check. Selanjutnya, kita mencari besarnya impedansi output. Nah, karena kita melibatkan RO yang terpasang paralel dengan RC pada gambar 5.47 maka akan menghasilkan RO paralel dengan RC paralel dengan RF kalau yang kemarin kan cuma RF dan RC saja karena RO masuk maka diparalel dengan RO juga untuk RO nilainya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC maka bisa kita tuliskan RC paralel dengan RF jadi seperti itu ini sama dengan sebelumnya atau hampir sama dengan sebelumnya ZO oke selanjutnya kita sudah menemukan ZO sekarang yang perlu kita cari adalah AV nah tapi sebelum itu coba kita lihat disini ada tambahan sedikit ya mengenai ZO as obtained earlier jadi persamaan yang tadi yaitu ZO RF paralel dengan RC itu sama seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya for the common condition RF itu nilainya jauh lebih besar dari RC ini jauh lebih besar dari RC maka ZO itu ekivalen dengan RC saja ZO ekivalen dengan RC saja nah dengan kondisi atau dengan syarat RO nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC dan RF nya jauh lebih besar daripada RC nah itu kondisinya selanjutnya kita bahas AV nya atau penguatan tegangannya ini langsung disini AV sama dengan minus RF per sebentar minus RF per RC paralel dengan RO plus RF dikali dengan RC paralel dengan RO per RE nah itu untuk rumus AV nya jadi tinggal menambahkan RO RC paralel dengan RO yang ada RC nya kita paralel dengan RO nah ini sebenarnya asalnya mirip dengan rumus sebelumnya rumus pada saat kita tidak menggunakan RO kita tidak menggunakan RO tinggal menambahkan RC paralel dengan RO saja oke untuk nilai RO nilainya jika lebih besar atau sama dengan 10 kali RC maka penguatan tegangannya atau AV nya itu ekivalen dengan minus RF per RC plus RF kali RC per RE nah ini selanjutnya dan nilai RF itu nilainya jauh lebih besar dari RC maka yang ada di sini sama seperti pada saat kita menurunkan rumus yang Z tadi ya sama nah ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini RF per RC plus RF ini akan sama dengan 1 atau ekivalen dengan 1 akibat dari RF jauh lebih besar dari RC seperti itu anggap saja nilai RC nya tidak terlalu ngefek atau bahkan tidak ngefek maka di sini sama dengan RF per RF sama dengan RF per RF nilainya sama dengan 1 nah karena di sini dalam kurung ini nilainya 1 maka AV ekivalen dengan minus RC per RE kecil jadi tinggal ini saja jadi rumus AV nah rumus ini sama seperti yang kita dapatkan sebelumnya untuk AV yang kita pakai seperti ini syaratnya adalah nilai RO lebih besar atau sama dengan 10 kali RC dan nilai RF itu bukan ini jadi nilai RF itu jauh lebih besar daripada RC oke inilah untuk pembahasan yang ini yang kolektor feedback dengan melibatkan nilai RO atau dengan memasukkan nilai RO selanjutnya akan kita bahas contoh soal 5.9 jadi pada video sebelumnya kita membahas kolektor feedback tanpa melibatkan RO rumusnya seperti apa penurunannya dan hasil akhirnya seperti apa rumusnya pada video ini kita sudah membahas penurunan rumus atau penyederhanaan lebih tepatnya penyederhanaan rumus dari rangkaian kolektor feedback dengan melibatkan RO yang nanti ujung-ujungnya akan sama dengan tanpa RO tetapi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu itu tadi nah di contoh 5.9 ini akan kita bahas rangkaian emitter feedback dengan menggunakan RO dan tidak menggunakan RO dalam hal ini RO-nya nilainya tahingga pada saat kita tidak melibatkan nilai RO nilai RO-nya sama dengan tahingga oke contoh ini akan kita bahas pada video selanjutnya terima kasih banyak selamat menikmati